Intro Pasukan perlawanan di Lebanon Hezbollah menghancurkan sistem Al-Asiyah milik Israel Akibat serangan itu jumlah tentara rezimionis yang terluka kian bertambah banyak Hezbollah mengaku menargetkan 4 pangkalan spionase intelijen militer ionis dengan senjata yang sesuai di utara wilayah pendudukan Mereka menargetkan sistem teknis pangkalan Al-Asiyah dengan senjata yang sesuai Dikuti dari Parts Today, serangan ini diklaim menyebabkan kehancuran peralatan pangkalan tersebut Diketahui Al-Asiyah adalah salah satu pangkalan perbatasan Israel yang menentukan dana penting di utara Palestina yang diduduki Selain Al-Asiyah, Hezbollah juga menyerang pangkalan Al-Samahah di perbukitan Kaf Soba yang diduduki dengan senjata yang sesuai Perlawanan Islam Lebaran juga melancarkan serangan mortir ke pangkalan Al-Radar di ladang Seba yang diduduki Menurut media setempat pada selasa 3 September 2024 jumlah tentara Israel yang terluka sejak konflik pecah pada 7 Oktober 2023 terus bertambah Kini dilaporkan ada 10.400 tentara rezimionis yang terluka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!